Intro Ya kembali bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita Ini segmen terakhir bersama Ustadz Dasat Latif Tadi sudah sempat menarik ya ada tips-tipsnya Supaya menarik begitu ceramahnya dan didengar Tadi nyanyi ya juga bukan ngelawak katanya humor Itu yang paling sampai begitu ya Tapi itu cara belajar ngelucu itu memang bakat atau gimana nih Ustadz? Lebih kepada pemberian Allah yang harus kita pelajari Semua orang dikasih bakat tapi ada orang dia tidak kelola Saya kelola, saya mbak itu ceramah-ceramah saya yang ada di Youtube Itu kan syaratnya sebelum di-share saya harus nonton Saya harus edit, satu menghindari pro-contra Yang kedua menghindari menyakiti orang Jadi saya harus, jadi kadang sebelum saya share Saya nonton itu, saya ketawa sendiri kok bisa saya ucapkan ini kalimat Itu yang membuat saya mbak selalu semangat pergi ceramah Saya bilang ini bukan mulut saya Allah meninjam mulut saya untuk menyampaikan ini Karena biasa kalau saya nonton Rasanya tidak masuk akal saya bisa ngomong seperti ini Maka itu membuat saya selalu semangat untuk dakwah Ada orang berdakwah melalui lagu Ada orang berdakwah melalui mimbar, vokal saja Ada orang berdakwah melalui ngaji Ada orang berdakwah melalui lawak Saya, saya gabung semuanya Itu barangkali membuat orang senang Jadi, kalau pun saya dibully Bahkan Emang ada yang bully? Bawa banyak, salafi Yang selalu saya bilangkan salafili Bahkan di Facebook saya dibully Apakah Ustadz cerita-cerita sunnah rasul Lalu kau tidak pilih rasulah Kenapa kau bilang saya tidak pilih rasulah? Ih, buktinya kau tidak pakai jenggot Ya, mau dia apa? Kau tidak mau tumbuh Pakai firdaus Saya sudah kasih minyak ini yang kamu numbuh Marah mamaknya cek di rumah Kasih kotor-kotor bantan Sudahlah Hijrah, dedek Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang Hijrah itu bukan sekedar pilih rasulah jenggot Hijrah itu bukan sekedar ngomong afwan Biasa kalah Kalau saya pakai saja bahasa Indonesia Ngapain pakai bahasa Arab sedikit-sedikit Rasa-rasanya saya lebih tulus mengatakan Terima kasih banyak Daripada saya katakan Jasakallah Saya terima kasih banyak Itu rasa-rasa lebih Kalaupun mau memakai kata jasakallah Terserah Tapi jangan sekedar hijrah itu Dan sekedar itu Biar anda hijrah Jenggot panjang Celana jingkrang Bicaranya banyak Arab Tapi kalau meremehkan orang Menghina orang yang berbeda Atau belajar hadis hanya untuk Menyemojokkan sesama muslim Kau mempermalukan orang di depan umum Baunya sorga tidak dapat Hanya untuk menyerang orang lain Jadi semangatnya itu Zaman sekarang ini Belajar semangat untuk permusuhan Mbak percaya Tidak ada orang senang orang yang memaki Tidak ada orang senang orang yang menghina Maka ketika jadi membalik Jangan menghina Jangan memaki Orang tidak senang Ada mungkin Tapi berlambat laun akan ditinggal Tapi kalau dasat belajar ini biasanya Siapa ini yang sering dibuat Apa ya Gaya berkomunikasinya Guru komunikasi saya Senudin Emset Oh iya Almarhum Senudin Emset Saya yakin beliau itu Sejuta umat memang Toko dalam menyampaikan hal Lihat bahasa Sistematis Ada contohnya Coba Mbak boleh nonton deh channel saya Memang luar biasa Itu kadang Setiap saya cerama itu Ada kisah Dan itu saya belajar Senudin Emset Dan ada poin-poin yang dibahas Sehingga orang pulang Dia bisa ada poin terstruktur Dan memang begitu Sistematis Kronologis Dalam public speaking itu kan Ada beberapa metode Ada satu Yang langsung Ini sudah jam terbangnya Seperti Sudah Seperti saya lah Baru bangun Ustaz cerama Apa saja bisa Karena saya sudah pekerjaan saya Sudah jam terbang Yang kedua Ada yang cara menghapal Nah ini anak-anak santri Tapi bahaya kalau menghapal Ketika ada gangguan emosional Gangguan emosional Kaget Hilang nafalan Yang ketiga ada teks Teks ini Yang dibaca Pejabat Ini pejabat Indonesia umumnya Sudah dibikinkan Tinggal dibaca Masih salah-salah Apa enggak belem-belem Coba nih pejabat Semua kan Mana ada gubernur yang bikin sendiri Tidak dikonsepkan Ada memang khusus Sudah tinggal membaca Masih mengantuk kita Padahal kau tinggal baca itu Sudah dibaca Ada di sini Ada di depannya Masih salah-salah Enggak ada di hati Ustaz Kemudian sudah itu Ada lagi tentang kerangka Ada tempat cara Kerangka Kerangka ini yang Pointers Pointers Nah ini yang paling baik Kerangka Saya kalau cerama di depan yang Ilmiah sifatnya Saya harus punya kerangka Tujuannya apa ini kerangka Supaya kita enggak ngalur ngidur Lompat-lompat Enggak Jadi tetap kembali fokus Kalau hapalan Kalau yang teks Ada bagusnya On time Karena dia baca kan 15 menit Lepas Bahayanya kalau hilang Saudara-saudara sekalian Mana sih punya kertas tadi Dan enggak ada ini Enggak ada kontak mata Mbak Jangan salah Retorika itu Berarti tidak boleh tulisan Boleh Kesalahan pejabat kita kan Misalnya Bapak Ketua Majelis Sulamak Yang saya hormati Bapak Bupati yang saya hormati Mana kau hormati Kertas yang kau lihat Masa kau enggak bisa Begitu Bapak Presiden yang saya hormati Lihat kontak mata senyum Gitu dong Jangan kita lihat kertas Salah Boleh membaca Tapi ada intonasinya Misalnya kata Jangan Jangan lurus Maka diharapkan Kepada seluruh umat manusia Jangan melakukan Tekanan Yang boleh membaca itu Puisi Karena puisi itu dibaca Bukan dihafal Tapi begini Tadi itu Saya yang lompat Tadi saya mau nanya juga Kan tadi kalau ke milenial nyanyi Tadi sudah sempat nyanyi juga Ke orang tua Kematian Amal 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 Fokuslah kepadanya Kalau ke pejabat Ini apa biasanya Amanah Amanah Sentuh itu bagaimana Dia harus menjadi amanah Kasih dia janji-janji sorga Bagi pemimpin yang adil Ada tujuh orang golongan Dilindungi di Padang Masar Tujuh orang golongan Ketika orang sudah Tidak punya perlindungan Ini Mbak Ruang tunggu Ruang tunggu Sebelum kita diadili Ditanya dosa-dosa kita Kan ada antri kita Pernah kan Mbak ngantri Kalau kita mau bayar ATM Mau bayar kredit Kan ngantri Padahal itu dalam ruangan Ada tujuh loket Cantik lagi pelayannya Dikasih permen Itu Itu di Di akhirat nanti Kita ngantri Kata Nabi Matahari Tinggal seolah-olah Satu jengkal dari kepala Dan satu loket Satu loket Dan bukan Bukan satu kantor yang ngantri Satu dunia Dari Adam sampai kiamat Berapa triliun Dan dipanggil lah kita satu-satu Siapa dulu yang dipanggil Nama-nama Islam Rahmah Sarita Kameli Malik Ilham Bintang Das'ad Latif Tony Asmalu Husna itu malanya Tony, Joni Nining, Tini Belakangan Dipanggil tapi dia belakangan Nah pada saat ngantri itu Allah sediakan ruang VVIV Yang coba di ruang VVIV Dirayana Bidadari Ber-AC Nyaman Sama lah kalau kita di bandara Itu kan Ruang khusus Nah di antara tujuh orang ini Satu di antaranya Imamun adil Pemimpin yang adil Coba Allah Bukan dikatakan Ulama yang pintar Tidak Pemimpin yang sudah dikasih Maka bodoh dan rugi Ketika ada pemimpin Dia tidak menjapat jatah di dalamnya Maka seorang pemimpin Harus punya penasehat spiritual Bukan tim sukses Penasehat spiritual Penasehat spiritual ini Jangan cari ulama Pencari muka Betul Cari ulama yang Menyatakan hak dan hak Batil-batil Ada pemimpin yang menjadikan Ustadz Dasat ini Dia bukan Secara struktur Tidak Kalau saya merasa Sudah sahabat dekat Saya pasti ingatkan Saya Whatsapp Saya pasti Pak Kapolri Ada kasus Saya Whatsapp Subhanallah Saya pada posisi Tidak senang memusuhi orang Saya dekati gubernur Saya dekat Kalau orang dengan cara Membuli dan menyerang Saya justru cara merangkul Ya Coba Karena saya akrab dengan polisi Yang tadinya rapat Pimpinan Polri Tidak pernah ada cerama Diisi cerama Rakornis SDM Tidak pernah ada Walaupun ceramanya Koreksi ya Tidak apa-apa kan bagus Rakornis Reskrim Tidak pernah ada cerama Diisi cerama Alhamdulillah Dia senang Karena repot juga Kalau polisi memusuhi kita Tidak jalan dakwah Maka saya bilang Sama teman-teman Mubalik Jangan kau musuhi polisi Kau boleh musuhi pribadinya Tidak boleh musuhi institusinya Tidak boleh Ini polisi Mana pernah orang tahu Itu polisi Tidak pernah libur Kalau Ramadan Mana pernah Tapi kalau salah Dikritik juga Iya saya kritik Misal Mana orang tahu Kalau polisi itu Kalau saya kan Hari pertama lebaran Saya sudah pulang kampung Saya tidak terima acara Tiga hari Polisi Tidak Hari ketujuh Baru dia bisa pulang Itu orang hari ketujuh Sudah pada pulang kampung Orang Ngapain saya pulang kampung Saudara saya sudah pada pulang Itu polisi Orang tidak tahu Saya Boleh ngatur waktu Saya mau liburan ke Bali Sama anak saya Polisi Begitu mau liburan Sudah beli tiket Dipanggil sama komandon Eh ada keadaan darurat Balik Dan berapa polisi yang curhat Sama saya Cerai gara-gara Istrinya tidak tahan Dengan kehidupan polisi Ini yang orang tidak tahu Yang kita lihat Ya minta-minta uang Ini kadang-kadang Juga dari atasan Ibu mau ke Singapura besok Paniklah bawahan Mana mau ambil Gajinya hanya 7 juta Maka dia pergilah ke jalan raya Maka kalau mau memperbaiki Mulai dari pimpinan paling atas Darur rekrutmennya dengan baik Maka sekarang ke Polri Melalui beberapa hari yang lalu Ustadz ceramah Kemana-mana Polri akan menerima Anggota baru tahun ini Tidak ada sogo Yang akan diterima Betul-betul Yang berprestasi Amin Bahkan penghapal Quran Diberikan jatah Penghapal Quran Nah ini Jadi polisi ini Ibaratnya Sangat dimusuhi Tapi dibutuhkan Mbak dicuri motornya Cari sapa Tidak mungkin cari saya Paling saya berdoa Tidak bisa ditemukan Tapi cari ke Polres Dia bisa dapat Tapi hilang kambing Jual sapi Oh tidak juga Kalau kita pandai berkomunikasi Oknum katanya Nah coba Tapi bagaimanapun dibutuhkan polisi Rumahnya Mbak Diserobot tetangga Diambil tanahnya satu meter Cari siapa Kita cari polisi Ya pokoknya gini Ustadz Kita saling mendoakan Semoga pemimpin-pemimpin Jalan keluarnya Kita semua amanah Jalan keluarnya bukan dibusuhi Kita doain Jangan cuman Pilih-pilih aja Tapi kita doain Supaya setiap langkahnya Sikapnya Keputusannya Selalu dalam rido Kalau dimusuhi Tidak bisa kontinu Karena terus langsung Di penjara Di penjara Disitulah kita Da'wah bil hikmah Da'wah bil hikmah Rasulullah Semua dimasuki Hebatnya itu Rasulullah Yang tadinya Rasulullah itu Sebelum Nabi Empat Tuhannya orang di sana Di Mekah Empat Latta mana Wujud kelihatan Datang Nabi Satu aja Tuhan Tidak dilihat lagi Orang Arab bilang Bagaimana kau Muhammad Empat aja Tuhan Kita masih miskin Tidak kelihatan pula Tapi Alhamdulillah Nabi bisa lakukan itu Tanpa mobil dinas Tanpa gaji Tanpa tim sukses Tapi mampu dia lakukan Pada zaman Nabi Sebelum Nabi Orang Arab tidak tahu Namanya mandi Susah air Datang Nabi Kau harus mandi junub Dan orang Arab Kalau kita berangkali Satu kali satu hari Orang Arab bisa lima kali Sehari Dan harus mandi junub Tidak masuk akal Orang taat Luar biasa Hebatnya Rasulullah Kenapa? Karena dakwanya Rasulullah Melalui contoh teladan Ini yang tidak dimiliki Oleh para pejabat Jadi contoh teladan Bukan dengan mulut Kalau dengan mulut Panggil wartawan Suting Tata-tata Pencitraan bos Tapi tadi saya ke Umi Mia Tadi kan cerita Sempet nyanyi bareng Tadi kan ya Katanya Apa lagu-lagu lama Nah ini termasuk Kalau Umi Mia Lihat bagaimana Perbedaan lagu lama Sama langsung Beda Lagunya mbak Yang dulu Yang hits Sempet hits Lagu apa ya Banyak lah Kalau lagu lama gimana Colak-colak Ada macam-macam ya Lagu lama itu Kenapa Kenapa artis Kayak Oma Irama Semua itu mereka bertahan Karena zaman dulu aja Beda udah Kita dulu album Satu album itu 12 lagu Kita gak bikin Cuma satu lagu bagus Kita berusaha untuk Lahirin lagu-lagu Yang bagus semua 12 lagu Kemudian kita punya Aturan Satu tahun kita keluar satu Supaya orang kangen Dan kita bisa Berkarya dengan baik Membuat lagu-lagu yang baik Dan lagunya tadi Bercerita Ada pesan Dari awal sampai akhir Kita tahu Isi lagu itu Untuk siapa Mau kemana Ada pesan moralnya Ada pesan Lagu hiburan pun Tetap ada pesan Apalagi kalau lagu-lagu religi Jadi yang saya lihat sih Seperti itu Memang saya gak bisa samain Jamannya sekarang Memang udah Seperti itu Gitu ya Jadi kayak Gak ada pesannya Mungkin pengaruh Iya Tapi kan sekarang Kita lihat Bahwa anak-anak Yang lahir sekarang Dari idol-idol pun Mereka nyanyiin Lagu-lagu kita Yang dulu Gitu ya Suara juga gak original Dibantu dengan apa itu Dabbing apalah itu Kalau terdasar ini Suaranya original Kita coba Sambil terima kasih ya Ini kita sudah bergabung Di sini Ini kita tutup dengan Nyanyi bareng ini Lagunya apa nih Tapi ingat Lagu tidak boleh sekedar lagu Tapi harus ada pesan-pesan Di dalamnya Itu kan kata Oma Iramah kan Coba lihat pesan sekarang Kita kan ini lagi Semua lagi Panik Mawas diri Dengan Corona Dan menurut Ahli medis Orang yang paling gampang Terserang Corona Adalah Yang turun-turun Daya tahan tubuhnya Dan pembentukan Daya tahan tubuh itu Saratnya Tidur cukup Terutama malam Jangan begadang Maka itulah dilarang oleh Umi Rama Jangan begadang Tidur pesannya ini ya Aduh Haji Roba Kita mendiri dulu Biar gak ada musik Acapella Jangan begadang Kalau tiada artinya Begadang boleh saja Kalau ada artinya Kalau terlalu banyak begadang Mata pucat Karena darah berkurang Bila suka kena angin malam Segala penyakit Akan mudah datang Darilah itu Sayangi badan Jangan begadang Setiap malam Begadang boleh Kalau ada faedah Kalau ada artinya Solat tahajud Boleh begadang Begadang nonton Realita TV Sekarang Lihat sanita Sekarang kenapa Anak milenial Gampang rentan penyakit Karena begadang Begadangnya dimana Di medsos Mereka aktif Hampir online Sampai subuh Akhirnya apa Terbiasa Tiap malam begadang Akhirnya menjadi Penyakit insomnia Susah tidur Kalau orang sudah Susah tidur Makan obat tidur Makan segala macam Penyakit Tambah sakit badannya Terima kasih Ini berita Sarinya berita Ikut lagi Subscribe Dan komen Selain dapat berita Anda juga mendapat informasi Anda mendapat hiburan Dan lebih penting Anda dapat faedah Di dalamnya Amin Saya Dasat Latif Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begadang lagi dong Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!